Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Efrin Maryana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di kota Palembang menjadi korban penikaman oleh temannya sendiri, korban alami luka serius pada bagian tangan. Seorang pria membawa senjata tajam mengancam petugas keamanan gerai makanan di Palembang. Memperingati hari ibu beragam perlombaan dan pelatihan digelar, salah satunya belajar merias wajah. Seorang pemuda di kota Palembang menjadi korban penikaman oleh temannya sendiri. Akibatnya korban menderita luka serius pada bagian lengan kirinya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga korban berencana melaporkan kasus ini ke Polsek seberang ulus 1 Palembang. Wahid Kurniawan alias Alek, warga Tanjung Lubu, Kabupaten Ugan Komering Ilir. Di bawah rumah sakit, bari Palembang pada Sabtu pagi. Pemuda 20 tahun itu harus menjalani perawatan medis setelah ditikam oleh temannya sendiri. Akibatnya korban menderita lupa yang cukup serius pada bagian lengan kirinya. Kejadian bermula saat korban mampir ke sebuah lapak milik temannya di Pasar Buah Jaga Baring bertemu dengan pelaku. Tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran hingga berujung ditikamnya korban. Mendengar korban meraung kesakitan, pelaku pun pergi meninggalkan korban. Sanjo-sanjo kan pak? Terus? Jadi kan adeknya disini kan melokan. Melok bergawi? Iya. Sempat ada cekcuk mulut gak mereka? Gak tahu gitu pak. Soalnya aku sedang milih kertasnya disitu pak. Tiba-tiba sudah ada keributan? Tiba-tiba ada keributan. Siapa yang kena tuja itu? Yang siapa Alek itu. Si Alek yang kena tuja. Kenal dengan pelaku juga dia itu? Iya memang. Emang itu pernah. Berkawan? Berkawan. Bapak kertas tuja di mana dia? Kita di sini. Di tangan. Di bawah. Kita yang bawa ya? Kita yang bawa. Kami berdua yang bawa. Diduga, kasus penganian ini dibicu persoalan salah paham antara korban dan pelaku. Meski demikian, keluarga korban berencana akan melaporkan kasus ini ke Polsek Seberang Kulu Satu, Palembang. Didi Irwansa melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria membawa senjata tajam, mengancam petugas keamanan, dan merusak fasilitas salah satu gerai makanan di Palembang. Pekerja gerai dan pengunjung bahkan sempat ketakutan. Pemilik yang merugi akibat kejadian itu akan melapor ke polisi setempat. Seorang pria membawa senjata tajam, merusak, dan mengancam petugas keamanan. Aksi ini terjadi di salah satu gerai makanan kawasan Sukarami, Palembang. Di dalam gerai, pelaku mengamuk dengan merusak fasilitas. Kerja gerai dan pengunjung bahkan sempat ketakutan. Diketahui belakangan pelaku merupakan juru parkir di kawasan itu. Belum diketahui motif dari aksi pelaku tersebut dan pemilik gerai akan melaporkan peristiwa itu ke kepolisian setempat. Maksudnya kita belum bisa kita dalaminya. Kita biar pihak kepolisian yang menjelaskan. Sudah dilaporkan? Itu beritanya kebetulan viral kayaknya. Tadi sudah pihak kepolisian sudah datang, dan kayaknya itu kalau menurut pihak terang dari pihak kepolisian itu sudah atensi dari yang polisian. Ada yang luka buka? Kalau luka kayaknya nggak ada ya. Tapi ada rusak dari pihak kecohan, terus juga menggunakan senjata kacang. Akibat pengusahaan yang diaporkan oleh pelaku, pemilik gerai mengaku mengalami kemudian. Mohd Ardian Satutra melaporkan dari Kota Palembang. Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan yang terjadi terhadap satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin. Tim forensik telah mengeluarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap empat korban dalam satu keluarga yang terjadi di lesa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini saat nitim kabungan tengah melakukan pendalaman. Subdit Jatan Ras pun telah dikerahkan guna membantu saat reskim Polres Musi Banyuasin memburu pelaku. Sementara tim forensik telah mengeluarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala dari keempat korban. Jenazah kempanya pun telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Untuk sementara itu belum tahu. Itu belum tahu kan jadi itu kan terserahkan dari pihak publis ya. Tapi dugaan dari keluarga ini pembunuhan Pak ya? Apa gimana Pak? Iya, jelas pembunuhan. Jelas pembunuhan Pak ya. Lukanya di mana aja Pak? Tahu nggak Pak? Kalau masalah luka kita belum tahu di mana, jatunya untuk selanjutnya yang menangani. Sebelumnya, empat jenazah dalam satu keluarga yang ditemukan tewas di desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada Rabu Pekan lalu. Empat jenazah tersebut terdiri dari Heri, Ibu Heri, bernama Mas Turoh, dan dua anak Heri berinisial MA dan AU. Saat ditemukan kondisi jenazah mengimluka di sekecur tubuh. Selain itu, posisi dua jenazah yang ditemukan di luar rumah menimbulkan tanda tanya bagi pihak keluarga. Mohd Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Seorang kurir narkoba jenis sabu diringkus Direktorat Polda, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku disita barang bukti narkoba seberat 23,7 kg sabu asal Pekan Baru. Petugas Direktorat Narkoba Polda, Sumatera Selatan, Meringkus Febri Fadli, seorang kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat, Dua Palembang. Tersangga ditangkap saat hendak mengantarkan sabu-sabu seberat 23,7 kg tersebut ke seorang bandar. Sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bagasi mobil dengan disamarkan di dalam punggus teh asal Cina. Kemudian ketika kendaraan itu akan bergerak kita langsung melakukan penangkapan dan melakukan kegiatan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan di bagian belakang bagasi mobil ditemukan ada 24 bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Puan Yin Bang. Yang kita duga narkotika jenis sabu dengan berat 23.712 gram atau 23,7 kg. Sementara tersangka Febri mengaku dirinya baru pertama kali melakukan pengantaran dan masih menunggaran dari soal bandar untuk selanjutnya mengantarkan barang haram tersebut. Ia mengaku diupah 2 juta rupiah dari setiap kilogram yang ia antarkan dan diterima pada saat selesai melakukan pengantaran. Pihak kepolisian masih memburu keberadaan bandar besar dalam jaringan pekan baru ini. Disinyalir, narkoba ini didarkan menyebut pesta malam pergantian tahun baru di kota Palembang. Bripka Edi Purwanto ditahan atas kasus pengancaman terhadap warga. Bripka Edi Purwanto ditahan di tempat khusus bidang profesi dan pengamanan Polda Sumsel untuk menjalani proses pelanjaran kode etik profesi. Meski korban mengisyaratkan untuk berdamai, pihak kepolisian tetap memeriksa status kepemilikan kendaraan yang dikendarai tersangkat. Bripka Edi Purwanto ditahan di tempat khusus bidang profesi dan pengamanan Polda Sumsel untuk menjalani proses pelanjaran kode etik profesi selama 30 hari sampai putusan. Meski korban mengisyaratkan untuk berdamai. Namun pihak kepolisian juga akan mengembangkan pemeriksaan atas status kendaraan tersangka, apakah miliknya atau bukan. Sebelumnya, Polrestabes Malembang telah menyatakan plat kendaraan yang digunakan tersangka palsu alias bodong. Dan itu sekaligus. Dalam proses itu bukan hanya terkait dengan pengacamannya saja, tapi juga hal-hal yang lain juga. Tapi korban katanya membuka pintu damai. Apakah dengan pintu damai itu proses hukum di Tawapan akan berhenti atau terjadi? Oh, tetap berlanjut. Tetap berlanjut juga? Tidak tahu, sudah berhentikan, tidak tegas, bagaimana yang terpaksa bersalah. Yang bersangkutan terancam PTDH juga, Pak Tiwa? Atau belum? Ya, nanti prosesnya. Kalau tidak, kita sudah proses kode ini. Polda Sumsel juga akan memanggil korban untuk keterangan lanjutan dalam penyelidikan kasus ini. Sebelumnya, peristiwa ini bermula saat kendaraan yang dikemudian korban Dodi, Tisna, Amijaya bersenggolan dengan mobil milik adik pelaku di kawasan flyover Simpang, Polda Sumsel, Palembang. Bermaksud hendak diselesaikan secara kekeluargaan anak pelaku yang ada di dalam mobil lalu menghubungi orang tuanya untuk datang. Bukannya menyelesaikan masalah, pelaku justru dengan emosi, mengancam, dan menganiaya korban. Mohd Ardian Sahputra, melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih.